Udah lumayan lah gitu Cuman kan menurut saya Ya anak-anak seperti yang mereka mau ada Nah terus Saya bersyukur banget anak aku tuh tiga-tiginya kompak Jadi gak yang Ini maunya ceci-nya ini mau adek-nya ini mau kakaknya Enggak jadi Semuanya kesepakatan Salah satu contoh Ini udah jadi nih mas Akhirnya bongkar lagi 6 bulan lagi tuh Gara-gara anak-anak tiba-tiba minta lift Bayangin gitu loh Ya lo bayangin gitu anak-anak minta lift Bongkar lagi Ini lagi gitu Nunggu liftnya lagi Dateng Aduh lama deh pokoknya Gue sampe gak ngerti gue bilang Untungnya sampai sekarang sih Gue mau naik tangga juga masih kuat Ya kan sekarang kan anak-anak sekarang Ngecape ayah Ini gitu-gitu lah Jadi ya Saya kerja juga buat anak Buat istri ya Gak ada katanya Saya jempol lang Sip Oke Sip Oke Karena kalau saya ngomong gak oke Mereka berempat dong kompak Saya cuma sendiri Masih saya kalah dong Jadi ya udah saya oke aja Jadi makanya saya bilang Ini udah tahun cukup ya Pokoknya tahun ini harus selesai Ini gak perlu mintan Ya dia udah lebih banyak Ke lemari gitu Dia banyak koleksinya Dan terus ada beberapa yang harusnya Dia kan banyak koleksi-koleksinya Dia gak kepanjang Jadi aku bilang Nyo kalau gak dimainin juga buat apa kan sayang Jadi lebih baik Gak usah terlalu penuh Tapi Bagus Tapi susah sih Soalnya Anak-anak udah ngubungin ke arsitek sendiri kan Misalnya ada waktunya Onyo nih konsultasi sama Arsitek rumahnya kan Jadi Ditanya Onyo mau apa Jadi kita tuh Bener-bener gak ikutan tuh Antara Dia maunya ada disini Lemarinya Ini disininya Ini disininya Jadi letaknya dikasih tau Nah nanti Tim konsultan yang Nanya Nanti kalau disini penuhan Nanti Onyo gak ada gerak loh Gak ada ini loh Jadi Dari tim sendiri Nah Onyo tuh kasih tau Dia perlu buat ini Perlu buat ini Jadi Walking closet itu juga dia kan beda Kalian taninya Masih gabung Kamarnya pisah Tapi kalau liat itu masih bareng Berarti akan masih berantem tuh Ya kan Jadi Ya Berbeda dari yang dia Sekarang gitu Kalau sekarang kan masih anak-anak nih Kalau di rumah yang sekarang tuh Mereka udah mengunjukkan Kalau mereka tuh lumayan besar Sampai di quest mau Ada lampu-lampunya di atas Kamarnya itu Enggak request tangga Pengen tangga yang kayak piano Jadi kalau diinjek Lampunya nyala Diinjek lampu nyala Kalau tuh kalau gak ada orang Lampu nyala Ini setor tuh Jangan jalan Jadi deh Pokoknya banyak Pokoknya banyak maunya Jadi Aku sama anak-anak Udah cukup ya Udah cukup 2 tahun ya Ini gak pindah-pindah Iya kelamaan mbak Jadinya Tahun ini kan kita mau Akhir tahun Jadinya kan mau pergi Gak pergi-pergi lagi Gak pergi-pergi lagi Terus mau survei barang Gak bisa kan Karena semua barang tuh Gak semuanya bisa dibeli Jadi semuanya ngukur Sesuai dengan Apa Ukuran rumah Kan kalau furniture Kalau beli kan udah jadi Gak sesuai yang kita mau Nanti Pas pes sisanya itu Pasti akan merusak Matang Nah makanya Talia Tania itu Yang paling lama berdebat Karena Talia masih pengen Dalam kamarnya Ada perosotan Tania Talia karena dia udah Kelas 3 SD Dia Berdebat sama adiknya Emang nanti Tania Nggak gede-gede Terus kalau udah gede Perosotan lo taro mana Berantem lagi Break lagi konsultasi Wah panjang deh pokoknya Sudah seru banget deh Sudah nggak bisa di kamerain Pokoknya Perdebatan mereka tuh Nggak bisa di kamerain Jadi makanya Kalau Aku pokoknya Ruangan sisa terakhir Yang nggak dipilih sama mereka Ya karena Saya tiba nggak banyak di rumah kan Jadi Buat saya juga Ya buat apa juga Gue nggak banyak di rumah juga Jadi Biar mereka lebih banyak di rumah Mereka pengen Ada tempat ini Tempat ini Kecuali kalau Onyo memang dia ada Onyo Talia Tania Ya ada ruangan Kalau Adiknya pada les nari Onyo les kokal Ada ruangan khusus doang Gitu